Intro Wakil Bupati Kepulauan Selayar Haji Saiful Arief Secara resmi menyerahkan 5 orang korban kecelakaan laut kepada Wakil Bupati Jeneponto Haji Faris Yasir untuk dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Jeneponto Penyerahan korban laka laut ini berlangsung di ruang rapat pimpinan kantor Bupati Kepulauan Selayar Pada Senin 2 Januari 2023 malam Kelima orang tersebut merupakan korban selamat KLM Kasman Indah yang tenggelam di perairan Selayar Pada 24 Desember 2022 lalu Korban yang merupakan warga desa bungan Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan yang dievakuasi dari Pulau Bondera Teksamatan Pasimaranung hingga tiba di ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar Sedangkan 6 korban lainnya termasuk nakoda kapal dan anaknya sampai saat ini belum diketahui nasibnya Sebelumnya penkap Kepulauan Selayar telah berupaya melalui instansi dan OPD Terkait untuk mengevakuasi korban untuk tiba lebih awal ke daratan Pulau Selayar Namun karena kondisi cuaca ekstrim sehingga korban selamat harus ditampung di posek Pasimaranung Sembari menunggu cuaca membaik untuk diantar ke kota Benteng Alhamdulillah berkat kerja sama semua pihak Malam ini korban sudah tiba di Pulau Selayar ucap Wakil Bupati Kepulauan Selayar Selain korban diserahkan secara resmi ke pemerintah Kabupaten Jeneponto Pemkap Kepulauan Selayar juga menyerahkan bantuan sembako Pakaian dan peralatan tidur kepada korban Semoga bantuan ini bermanfaat untuk korban dan keluarga Jangan dilihat dari besarannya yang pasti kami membantu dengan tulus dan ikhlas kata Saiful Arief Sedangkan Wakil Bupati Jeneponto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan segenap stakeholder atas upaya dan kerjasamanya membantu korban hingga bisa dipulangkan ke kampung halaman Terima kasih juga kepada seluruh awak media yang setiap saat telah berkabar tentang kondis terkini dari korban selamat Ini sangat membantu kami untuk mengetahui keadaan warga kami ucap Wakil Bupati Jeneponto Faris Yassir Meski demikian Faris Yassir masih menaruh harapan besar kepada Pemkap Selayar terkait enam korban yang sampai saat ini belum ditemukan Dirinya berharap jika kondisi cuaca sudah bersahabat kiranya masih ada upaya untuk pencarian korban Hingga berita ini diturunkan Lima orang korban selamat tersebut sudah berada di Pelabuhan Pamatata untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba Namun karena kondisi cuaca kembali ekstrem sehingga pemberangkatan Faris ditunda hingga cuaca membaik setiap hari sehingga masyarakat menempuh pengganti **** Terima kasih telah menonton!